Pemirsa Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, menemui dua bersaudara, Lia Astuti dan Ramadhani yang kini menjadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal. Hampir bersamaan diakibatkan karena positif COVID-19 di Kelurahan Talun, Kecematan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lia Astuti dan Ramadhani merupakan anak dari pasangan Tata Suryadinata dan Yanni Mulyani. Ayah mereka Tata Suryadinata, difonis positif COVID-19, hasil PCR di RSUD Sumedang dan meninggal pada 27 Juli 2021. Disusul sang ibu Yanni Mulyani, dua jam kemudian akibat penyakit yang sama. Selain menemui Lia Astuti dan Ramadhani, Bupati pun menemui dua anak yatim piatu lainnya yang berturut-turut harus kehilangan ayah, ibu serta kakeknya dalam waktu tiga hari. Kedua anak yatim piatu tersebut bernama Vini Mayola, 19 tahun, dan Aisyah Kiana, 1,5 tahun. Kini keduanya harus tinggal bersama neneknya di Dusun Cijolang, Desa Citengah, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Ayah dan kakek mereka, Roni dan Dudu didiagnosa penyakit TBC, sedangkan ibunya Ima Sumartini mengidap kista. Doni Ahmad Munir menyatakan pemerintah Kabupaten Sumedang pun akan terus mendata anak-anak yang menjadi yatim piatu karena kedua orang tuanya meninggal akibat COVID-19 untuk mendapatkan bantuan mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga pendidikan. Ada seorang anak yang masih kecil, tahun setengah, dan yang SMA ditinggal oleh ayah-ibunya, tapi ini bukan karena COVID-19. Yang ditalun meninggal dunia karena COVID-19, suami istrinya beserang dua jam dan puternya pun isoman. Yang di sini karena penyakit lain ditinggal oleh ayah-ibunya. Tentunya pemerintah daerah sangat berempati atas peristiwa musibah yang terjadi ini dan kami membesarkan hati mereka memberikan bantuan baik untuk kehidupan seri-harinya dan juga pendidikannya.